5821. Hanya dalam waktu singkat, Raja Sudoroyal yang telah terperangkap dalam ikan yin yang ini telah kehilangan vitalitasnya dan mati di tempat. Sama seperti perhatian banyak master klan tinta hitam ditarik ke sisi ini, sosok Wuking juga muncul di medan perang seperti hantu, dan dengan ledakan kekuatan dunia, dia mengayunkan tombaknya ke arah target yang telah dia pilih. Aura Sudoroyal Lord yang dia pilih tidak stabil, dan auranya lemah. Jelas bahwa dia menderita luka berat, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari serangan dewa spiritual raksasa. Sekarang, menghadapi serangan diam-diam ini, dia sebenarnya tidak dapat mendeteksinya. Tidak sampai krisis tiba, dia menyadari sudah terlambat. Dalam pertukaran tergesa-gesa dengan Wuking, Wuking telah mengambil kesempatan dan membaginya menjadi dua. Darah tinta mengalir dan kekuatan tinta bubar. Dua kultifator ras manusia Orde ke-9 yang berhasil melarikan diri seperti harimau di antara sekawanan domba, masing-masing mencari target. Kekuatan Yin yang griddao berfluktuasi dengan liar saat tombak itu menebas dengan ketajaman yang tak ada habisnya. Mata Monaye hampir keluar dari rongganya. Kali ini, dia telah membawa banyak Sudoroyal Lord bersamanya, tetapi empat dari mereka telah dibunuh oleh Dewa Spiritual Raksasa, dan sekarang dua dari mereka telah dibunuh oleh Smile dan Wuking. Hanya dalam waktu singkat, dia telah kehilangan enam orang. Sudoroyal Lord ini adalah tulang punggung perlawanan klan tinta hitam melawan ras manusia, mereka tidak menderita terlalu banyak kerugian di medan perang yang sebenarnya. Namun, dia tidak berharap kehilangan begitu banyak di sini, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan. Operasi ini seharusnya sangat mudah. Jika semuanya berjalan lancar, dia tidak hanya akan mampu membunuh dua master ras manusia Orde ke-9, tetapi dia juga akan dapat membantu Dewa Spiritual Raksasa Tinta melarikan diri. Namun, rencana ini, yang seharusnya tidak memiliki kekurangan, benar-benar cacat setelah upaya terakhir yang kai digunakan. Mo Nayye meraung saat dia menyerang Wuking. Setelah mengalami kepanikan awal, Sudoroyal Lord buru-buru membentuk formasi pertempuran mereka sendiri untuk melawan dua master ras manusia Orde ke-9, nyaris tidak berhasil menstabilkan diri mereka sendiri. Setelah memperhatikan gerakan Mo Nayye, Wuking segera bergegas menuju Smile, benar-benar mengabaikan serangan Mo Nayye di belakangnya saat dia dengan ganas menusukkan tombaknya ke arah Raja Sudo yang sedang ditekan oleh Smile. Smile memahami niat Wuking dan secara alami bekerja sama dengannya sepenuhnya. Kekuatan Griddao melonjak, menekan Sudoroyal Lord sampai dia tidak bisa bergerak. Dengan dua master ras manusia Orde ke-9 yang bekerja bersama, bagaimana mungkin Sudoroyal Lord cocok untuk mereka? Dalam keterkejutannya, Sudoroyal Lord hanya bisa menyaksikan tombak Wuking menembus tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh Wuking bergetar hebat saat dia memuntahkan setegup darah. Itu adalah serangan Mo Nayye. Dari segala arah, Sudoroyal Lord yang telah menstabilkan posisi mereka dengan cepat berkumpul bersama, dan Mo Nayye juga terbang. Smile meraih bahu Wuking dan membungkus ikan yin yang di sekelilingnya dan dirinya sendiri, memaksanya keluar dari pengepungan musuh. Banyak teknik rahasia yang kuat membombardir mereka, tetapi semuanya dinetralkan oleh ikan yin yang. Energi grit Dao Smile berfluktuasi saat dia mengeluarkan banyak energi. Setelah beberapa saat, pertempuran kacau tiba-tiba menjadi tenang dan kedua belah pihak berdiri di udara, saling berhadapan dari kejauhan. Di tengah jalan buntu yang aneh dan sunyi ini, satu-satunya suara adalah gelombang kejut yang ganas dari pertempuran antara dua dewa spiritual raksasa. Dada Smile naik turun, wajah Wuking pucat dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Di sisi yang berlawanan, Mo Nayye dan 20 atau lebih pseudo Royal Lord menatap mereka dengan dingin, mata mereka dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Namun, tidak peduli berapa banyak keengganan dan kemarahan yang dia rasakan, itu tidak berguna dalam situasi ini. Rencana ini benar-benar gagal. Meskipun Dewa Spiritual Raksasa Tinta telah berhasil melarikan diri, ras manusia sekarang memiliki Dewa Spiritual Raksasa lain untuk membantu mereka. Jadi rencana klan Tinta Hitam untuk menggunakan Dewa Spiritual Raksasa Tinta untuk melenyapkan ras manusia telah gagal total. Kedua Master Ras Manusia Orde ke-9 tidak dapat dikepung dan dibunuh, mereka dapat melarikan diri kapan saja karena mereka saat ini berada di pintu masuk wilayah kabut angin. Bahkan bisa dikatakan bahwa karena rencana ini, ras manusia telah berhasil membebaskan dua Master Orde ke-9. Mo Nayye mengepalkan tinjunya erat-erat, jantungnya berdarah. Awalnya, klan Tinta Hitam lebih rendah daripada ras manusia dalam hal kekuatan tingkat Raja Kerajaan dan Orde ke-9. Klan Tinta Hitam hanya memiliki dua Raja Kerajaan, sedangkan ras manusia memiliki empat. Keuntungan klan Tinta Hitam sebagian besar berada pada level Sudo Royal Lord. Smile dan Wuking telah terperangkap di wilayah kabut angin selama bertahun-tahun. Meskipun mereka telah menekan dewa spiritual Raksasa Tinta, situasi di medan perang tidak menguntungkan. Tapi sekarang, mereka bebas. Di medan perang utama, akan ada dua tentara ras manusia lainnya dengan Master Orde ke-9 yang bertanggung jawab. Hasil seperti itu adalah mimpi buruk bagi klan Tinta Hitam. Dan alasan untuk hasil ini sebenarnya karena kartu truf Yang Kai. Mo Nayye tidak tahu mengapa Yang Kai tidak keluar sejak awal dan malah menyembunyikan dirinya sampai sekarang. Bagaimanapun, kali ini klan Tinta Hitam dikalahkan. Dia mengira bahwa karena Yang Kai terperangkap di tungku semesta, segalanya tidak akan terlalu sulit dan dia akan dapat sepenuhnya menyingkirkan iblis hati ini, tetapi siapa yang mengira bahwa dia masih akan diselimuti bayangannya. Mo Nayye, di depan pintu masuk terowongan, Smile berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kita akan bertemu di medan perang, cepat atau lambat aku akan mengambil kepala anjingmu. Wu Qing, yang berdiri di sampingnya, bahkan mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mengancam di lehernya. Segera, mereka berdua berbalik pada saat yang sama dan melompat ke pintu masuk wilayah kabut angin, langsung menghilang. Mo Nayye hanya menonton dengan tenang, tidak menghentikan mereka. Bahkan, tidak mungkin untuk menghentikan mereka. Kedua Master Orde ke-9 ini sudah lama memikirkan cara untuk melarikan diri, kecuali Mo Nayye menyiapkan penyergapan di lorong sebelumnya, mungkin saja mereka akan lengah. Namun, dalam situasi sebelumnya, dia mengira kemenangan sudah ada di genggamannya, jadi bagaimana dia bisa menyiang-nyiakan pasukannya untuk melakukan penyergapan. Setelah Smile memanggil Manik Dunia yang menyegel Dewa Spiritual Raksasa, situasinya menjadi lebih kacau. Di bawah serangan amukan dari Dewa Spiritual Raksasa, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Tidak ada gunanya mengejar mereka sekarang, mereka bahkan mungkin disergap oleh dua Master Ras Manusia Orde ke-9. Kekalahan yang menghancurkan. Dari awal hingga akhir, tujuh Sudho Royal Lord telah jatuh, dan bahkan lebih banyak Sudho Royal Lord yang terluka. Mo Nayye tidak tahu bagaimana menjelaskan ini pada Mo Yu. Selama bertahun-tahun, Mo Yu telah mempercayainya sedikit, jika tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun, memikirkan kembali semua rencana besar yang telah dia kelola selama bertahun-tahun, sepertinya dia tidak membuat banyak kemajuan. Sebelum munculnya tungku semesta, sejumlah besar tuan wilayah bawaan telah jatuh dalam operasi melawan Yangkai, tetapi karena kemunculan tungku semesta yang tiba-tiba, semua upaya mereka sia-sia memungkinkan Yangkai untuk melarikan diri. Di dalam tungku alam semesta, pertempuran besar yang telah menelan banyak penguasa ras manusia dan Klan Tinta Hitam telah menyebabkan Klan Tinta Hitam kehilangan seorang Raja Kerajaan dan banyak Sudo Royal Lord. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia mungkin sudah mati di sana. Dia berpikir bahwa dia telah berhasil mencegah Siang San maju ke Orde Kesembilan, tetapi pada akhirnya, Siang San berhasil. Kali ini, tak perlu dikatakan lagi, rencana awalnya yang sangat mudah telah menyebabkan Klan Tinta Hitam kehilangan tujuh Sudo Royal Lord dan malah menyebabkan dua master ras manusia Orde Kesembilan melompat keluar dari kotak yang menahan mereka. Untuk sesaat, Monaye merasa agak berkecil hati. Pada akhirnya, ras manusia masih menjadi anak-anak favorit di dunia ini. Mengaung, dari kedalaman kehampaan terdengar raungan marah yang mengguncang kehampaan. Monaye langsung sadar dan menoleh untuk melihat ke arah itu. Dari jauh, dia seperti melihat sosok besar mengambang. Segera, dia mengerti bahwa dua dewa spiritual raksasa lainnya yang telah mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun telah bergerak. Setelah bertarung selama hampir seribu tahun, kedua dewa spiritual raksasa ini telah mengunci satu sama lain seperti anak-anak yang berkelahi. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba, jelas tertarik dengan pertarungan di sini. Segera, konfrontasi mengejutkan pecah di kedalaman kehampaan. Ekspresi Monaye berubah saat dia dengan cepat menenangkan diri dan berteriak. Pergi. Wilayah spasial cukup luas, cukup untuk menampung dua dewa spiritual raksasa yang mendatangkan malapetaka di sini, tetapi jika empat dewa spiritual raksasa bertarung seperti ini, tidak akan ada tempat yang aman di seluruh wilayah spasial. Pertarungan semacam ini bukan lagi sesuatu yang bisa diintervensi oleh para pseudo-royal lord yang terluka ini. Bahkan Monaye tidak ingin terlibat di dalamnya, jadi setelah menyadari apa yang akan terjadi, Monaye dengan tegas memimpin pseudo-royal lord pergi. Tidak lama setelah Master Klan Tinta Hitam melewati gerbang domain dan kembali ke Nori Teren Pas, dua sosok besar muncul di kehampaan. Mereka terjerat saat mendekati medan perang dan segera tiba di dekat Akda dan lawannya. Saudaraku, Akda yang sedang bertarung sengit dengan lawannya, melihat sosok air dan matanya berbinar. Dewa spiritual raksasa adalah ras aneh yang jarang penduduknya sejak zaman kuno, dan karena ukurannya yang besar, mereka biasanya berburu makanan atau tidur, jadi mereka jarang bertemu. Akda jelas tidak melihat klannya selama bertahun-tahun, jadi ketika dia melihat orang ini, dia langsung bersemangat. Tapi segera, dia menjadi marah. Kamu berani memukul saudaraku, aku akan memukulmu sampai mati. Mengatakan demikian, dia langsung meninggalkan lawannya dan menyerang air. Dewa spiritual raksasa Tinta yang bertarung melawan air tertegun sejenak sebelum dengan cepat menerima pertempuran. Setiap gerakan mereka tampak sangat canggung, tetapi setiap serangan mereka mengguncang bumi. Pada saat yang sama, air juga bertemu dengan lawan yang awalnya milik Ada. Ada telah meninggalkan lawan aslinya, jadi dewa spiritual raksasa Tinta secara alami mengejarnya. Dalam sekejap mata, keempat dewa spiritual raksasa bertarung dengan sengit di grid domain. Saat empat dewa spiritual raksasa bentrok, seluruh grid domain seperti kolam yang terus-menerus dilempar dengan kerikil, menyebabkan riak menyebar ke segala arah. Di manapun riak-riak ini berlalu, kehampaan akan menjadi tidak stabil dan retakan void kecil yang tak terhitung jumlahnya akan berkedip. Wilayah spasial berada dalam kekacauan. Beberapa bulan kemudian, pemberituan dikirim dari kantor pusat ke berbagai medan perang garis depan. Smile dan Wuking, yang telah bertanggung jawab atas wilayah kabut angin selama ribuan tahun, telah kembali. Ras manusia sekarang memiliki dua master order ke sembilan lagi, Smile telah mengambil alih tentara Yun Xiao, dan Wuking telah mengambil alih tentara Zi Hong. Tidak hanya itu, tetapi ras manusia juga memiliki dewa spiritual raksasa baru sebagai penolong, membatasi dewa spiritual raksasa tinta yang telah terperangkap selama bertahun-tahun. Begitu berita itu menyebar, moral pasukan ras manusia meningkat pesat, dan moral berbagai medan perang garis depan melonjak. 5822.500 tahun, apakah Anda tahu bagaimana saya datang ke sini dalam 500 tahun ini? Suara yang dalam dipenuhi dengan rasa tertekan dan keluhan, serta jejak kemarahan, jelas menunjukkan gejolak batin pembicara. Tapi tidak ada respon. Di atas lotus pemanasan jiwa, Fang Tianqi memandang Tander Sado seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Tander Sado langsung menerobos dan berkata dengan sedih. Kamu sudah mengatakannya. Jika kamu bahkan tidak bertanya, bagaimana aku bisa melanjutkan? Kekanak-kanakan, Fang Tianqi dengan santai berkomentar. Menerima pukulan ini, Tander Sado memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Terlalu membosankan untuk bersama seseorang sepertimu, tidak ada wanita yang pernah menyukaimu. Fang Tianqi terkekeh. Saya punya banyak keturunan. Tander Sado berbalik dan bertanya. Bos, bagaimana dunia semesta ini? Segera, tanggapan yang kai datang. Hukum dunia telah disempurnakan, dan ada juga beberapa bentuk kehidupan kecil yang telah lahir. Ini sudah dapat dianggap sebagai dunia semesta yang baru lahir. Mungkin dalam beberapa tahun, bentuk kehidupan yang sebenarnya akan muncul. Tander Sado tiba-tiba menjadi bersemangat. Bukankah itu berarti kita semakin dekat dengan 3.000 dunia? Menurut spekulasi yang kai sebelumnya, dengan menyelidiki dunia semesta di sepanjang jalan dan mengamati kecepatan penyempurnaan hukum dunia, dia dapat menentukan apakah arah yang dia tuju salah. Semakin dekat dia dengan 3.000 dunia, semakin sempurna hukum dunia di dunia semesta. Mengandalkan metode ini, yang kai terus-menerus menyesuaikan arahnya selama 500 tahun terakhir. Sepanjang jalan, dia menemukan bahwa hukum dunia alam semesta terus meningkat. Baru setelah mencapai dunia semesta ini mereka menemukan hukum dunia yang sempurna dan bentuk kehidupan yang kecil. Jika ada bentuk kehidupan yang bisa dilahirkan, itu berarti dunia semesta ini memiliki kualifikasi untuk memiliki kehidupan. Mungkin setelah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun evolusi, beberapa bentuk kehidupan unik yang dimiliki dunia semesta ini akan muncul. Arahnya benar, yang tersisa hanyalah waktu. Lagi pula, dia telah bergegas kembali dari ujung dunia kali ini, jadi dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Sudah 500 tahun, tetapi dia masih tidak punya cara untuk kembali. Sudah 500 tahun sejak tungku semesta ditutup, dan tidak diketahui bagaimana perang antara ras manusia dan pelan tinta hitam berlangsung. Dia harus bergegas kembali. Yangkai tidak berlama-lama di dunia semesta ini lagi dan melanjutkan perjalanannya. Setelah 100 tahun lagi, ketika Yangkai sekali lagi jatuh ke dunia semesta untuk menyelidiki situasinya, dia terkejut menemukan bahwa sudah ada makhluk hidup di dunia semesta ini. Sebagian besar makhluk ini hidup di lautan luas, dan hanya ada sedikit makhluk hidup di benua itu. Tidak hanya itu, tetapi seluruh dunia semesta ditutupi oleh vegetasi hijau, dan sejauh mata memandang, itu dipenuhi dengan tanaman hijau subur. Kelahiran makhluk hidup berarti bahwa dunia semesta penuh vitalitas, dan di masa depan, mungkin bisa menghasilkan ras manusia atau ras lain seperti star bondari. Yangkai mencoba lagi untuk terhubung dengan pohon dunia, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Banyak dunia semesta di 3.000 dunia saling bergantung dengan pohon dunia. Buah dunia di pohon dunia bisa dikatakan sebagai cerminan dunia semesta. Jika dunia semesta mati, buah dunia yang sesuai juga akan benar-benar layu. Dunia semesta ini jelas penuh vitalitas, tetapi tidak ada hubungannya dengan pohon dunia. Pada akhirnya, itu karena kekuatan pohon dunia tidak menutupi tempat ini. Tempat ini terlalu jauh dari 3.000 dunia. Yangkai mau tidak mau memikirkan kembali dugaannya sebelumnya tentang dunia. Kata-kata santai Thunder Sado pada waktu itu telah memberinya banyak pemikiran. Tungku semesta membuka dunia, dan 3.000 dunia, bersama dengan medan perang tinta, dan bahkan lebih dalam lagi, apakah itu benar-benar satu-satunya dunia? Apakah ada dunia lain yang tidak dikenal di luar dunia ini? Atau mungkinkah 3.000 dunia adalah satu dunia dan Ing-Battlefield adalah dunia lain? Lokasi saat ini seharusnya lebih dalam ke dalam Ing-Battlefield, tempat yang belum pernah diinjak oleh ras manusia maupun Black Inkland. Jika itu benar-benar dunia yang sama, mengapa kekuatan pohon dunia tidak dapat menutupi tempat ini ketika hukum dunia di dunia ini telah sepenuhnya disempurnakan dan bahkan ada makhluk hidup yang lahir di sini? Yangkai tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam kontemplasi. Mungkin, dia bisa memikirkan cara untuk menghubungkan dunia semesta ini dengan pohon dunia. Jika dia bisa melakukan itu, dia bisa meminjam kekuatan pohon tua untuk kembali ke batas reruntuhan besar, menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanannya. Jalan di depan masih panjang, dan Yangkai telah menggunakan kemampuan luar angkasa untuk melakukan perjalanan selama 600 tahun, tetapi dia masih tidak bisa melihat kemana dia pergi. Bahkan jika dia melanjutkan, dia tidak tahu kapan dia bisa melihat pemandangan yang sudah dikenalnya lagi. Berpikir demikian, hati Yangkai melonjak. Dia kebetulan memiliki sesuatu yang bisa diagunakan untuk memverifikasi. Setelah mengambil keputusan, Yangkai melompat dan segera tiba di atas dunia semesta. Melihat ke bawah, dia menemukan lembah gunung yang dipenuhi dengan aroma bunga. Segera, pintu alam semesta kecil terbuka dan pohon yang mengjulang tinggi diteleportasi keluar. Subpohon-pohon dunia. Ini bukan subpohonnya sendiri, tapi milik Fang Tianqi. Dengan ketiga tubuhnya digabungkan, alam semesta kecil Fang Tianqi telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam alam semesta kecil Yangkai, memperkuat fisiknya dan meningkatkan fondasinya, memungkinkan subpohon memasuki alam semesta kecil Yangkai. Karena dia sudah memiliki subtri, yang kedua ini tentu saja tidak akan banyak berguna baginya. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menemukan orang yang cocok untuk memberikannya sehingga dapat membantunya tumbuh lebih cepat, tetapi dia tidak berharap untuk menggunakannya di sini. Mengaktifkan kekuatan dunianya, Yangkai menggunakan teknik tangannya untuk menggali lubang besar di lembah dan menanam subtri. Namun, tidak perlu khawatir tentang pohon dunia yang tidak dapat bertahan hidup di sini. Pohon dunia itu sendiri sangat misterius, dan Yangkai telah menanam akar di Starboundary dan tumbuh menjadi subpohon. Sekarang, pohon yang lengkap seperti itu secara alami tidak akan layu. Setelah melakukan semua ini, Yangkai tidak melanjutkan perjalanannya, malah duduk di bawah pohon dan menunggu dengan tenang. Dia tidak tahu apakah rencananya akan berhasil, tetapi bahkan jika itu berhasil, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Setelah memikirkannya sebentar, Yangkai memutuskan bahwa akan lebih baik jika itu efektif dalam 100 tahun, tetapi jika itu masih tidak berguna setelah 100 tahun, dia akan menggali subtri dan melanjutkan perjalanannya. Itu akan sia-sia selama 100 tahun. Selain itu, dia tidak siap untuk hanya menunggu. Meskipun dia sekarang telah menembus Orde ke-9 dan bahkan telah terintegrasi dengan alam semesta kecil Fang Tianqi, memungkinkannya untuk maju banyak di Orde ke-9, ini tidak berarti dia akan puas. Masih ada ruang baginya untuk berkembang. Di masa depan, musuhnya tidak lagi terbatas pada penguasa wilayah klan Tinta Hitam. Dewa spiritual raksasa Tinta perlu ditangani, dan bahkan Tinta Hitam, yang kemungkinan besar akan mencapai alam penciptaan, perlu ditangani. Semua ini membutuhkan kekuatan yang kuat. Jalan Marsial Dao panjang dan sulit, terakumulasi sedikit demi sedikit. Dia memiliki sejumlah besar sumber daya kultifasi, sehingga dia dapat memperbaiki bahan-bahan ini dan terus memperkuat fondasinya. Seiring waktu berlalu, bahan di tangan Yangkai menjadi debu. Di batas reruntuhan besar, pohon dunia sama megahnya seperti biasanya. Itu adalah harta tertinggi yang lahir bersama dengan dunia. Dapat dikatakan bahwa ketika dunia lahir, itu sudah lahir, hampir bersamaan dengan cahaya pertama dunia. Sumber kelahirannya adalah dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di 3.000 dunia, jadi keberadaannya terkait erat dengan 3.000 dunia. Pohon dunia paling atas dipenuhi dengan buah dunia, masing-masing cabangnya menekuk di bawah berat buah dunia. Namun, saat klan tinta hitam menyerbu 3.000 dunia, buah dunia mulai layu dan jatuh. Sampai hari ini, hanya ada 2.000 buah di pohon. Ini semua berkat Yangkai. Jika bukan karena dia memperbaiki dan menyelamatkan sejumlah besar alam semesta, pohon dunia pasti sudah layu. Meski begitu, pohon dunia masih tampak tua. Banyak dunia semesta di 3.000 dunia telah mati, menyebabkan pohon dunia kehilangan vitalitasnya. Selama bertahun-tahun, selain sesekali menerima Yangkai, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan diam-diam berdiri di sini. Itu tidak bisa ikut campur dalam kesengsaraan 3.000 dunia. Jika ras manusia menang, ia dapat terus bertahan, tetapi jika ras manusia kalah, ia pada akhirnya akan binasa. Pada saat tertentu, wajah tua tiba-tiba muncul di batang pohon yang tebal, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Baru saja, samar-samar terasa bahwa di suatu tempat yang jauh, ada hubungan samar antara dirinya dan sesuatu, tetapi hubungan ini telah menghilang dalam sekejap, sehingga sulit untuk menentukan apakah itu nyata atau palsu. Setelah beberapa saat kebingungan, wajah tua di pohon itu berangsur-angsur memudar dan buah dunia layu, menyebabkan vitalitasnya turun drastis. Ia tidak lagi memiliki banyak energi untuk berpikir. Selama beberapa tahun terakhir, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, hanya bangun ketika Yangkai membutuhkannya. Di kedalaman kehampaan, di dunia semesta, Yangkai duduk bersila di bawah pohon, terus-menerus menyempurnakan berbagai sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Pohon yang mengjulang tinggi di belakangnya menari-nari tertiup angin, dan di tempat di mana kasat mata tidak bisa melihat, akarnya yang besar mulai dengan liar melahap kekuatan alam semesta, secara bertahap menyatu. Beberapa tahun kemudian, di batas reruntuhan besar, pohon tua itu tiba-tiba terbangun dari tidurnya, dan wajah tua itu sekali lagi muncul di tubuhnya yang kokoh. Ekspresi pohon tua itu jelas bingung. Itu bisa dengan jelas merasakan beberapa perubahan aneh yang terjadi pada tubuhnya, tetapi karena dia baru saja bangun, dia tidak dapat menentukan apa perubahan ini. Setelah hati-hati memeriksa dirinya sendiri, pohon tua itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebuah cabang bergetar saat jatuh. Di batang pohon, wajah pohon tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Karena ada tunas kecil di dahan, ekspresi terkejut muncul di wajah pohon tua itu. Itu benar-benar telah bertunas. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu lahir dari dunia, dan sejak hari lahir, pohon itu dipenuhi dengan buah dunia. Setiap buah dunia berhubungan dengan salah satu dari 3.000 dunia. Tapi bertunas adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya sejak zaman kuno. Untuk sementara waktu, pohon tua itu agak bingung. 5.823 Bertunasnya pohon tua adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia benar-benar ingin memahami apa yang terjadi pada tubuhnya, jadi setelah memeriksanya dengan cermat, ia mengikuti indera samar kuncup bunga ini dan merasakan lokasi yang sangat jauh. Dia segera mengerti bahwa perasaan yang dia rasakan beberapa tahun yang lalu bukanlah ilusi. Saat ini, perasaan ini masih sangat samar, terkadang terputus-putus, tetapi memang ada. Namun, pohon tua itu juga bingung mengapa dia memiliki perasaan aneh dari tempat yang begitu jauh. Situasinya tidak normal, sehingga pohon tua itu tetap waspada dan tidak berani tidur nyenyak selama beberapa tahun ke depan, terus-menerus memeriksa situasi kuncup bunga. Seiring berjalannya waktu, kuncup kecil itu perlahan-lahan berkembang. Kuncup bunga benar-benar mekar, dan saat kelopaknya rontok, buah dunia kecil muncul. Pohon tua itu benar-benar terkejut. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, buah dunia di tubuhnya hanya layu dan jatuh, tidak pernah melahirkan buah dunia baru. Kuncinya adalah bahwa ia tidak pernah mengerti apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa kelahiran buah dunia ini tidak merugikannya, karena saat buah baru ini lahir, vitalitas samar dituangkan ke dalam tubuh tuanya. Beberapa dekade kemudian, ketika buah dunia tumbuh seukuran kepalan tangan dan benar-benar mengeras, tiba-tiba terasa pemanggilan samar. Itu telah mengalami ini berkali-kali, dan setiap kali yang Kai perlu meminjam kekuatannya, itu akan menjadi seperti ini. Di dalam dunia semesta itu, di bawah subpohon-pohon dunia, wajah yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya melakukan kontak dengan pohon tua, dan meskipun koneksi ini tampak agak tidak stabil, hasil saat ini mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya. Selama beberapa dekade terakhir, bentuk Subtri tidak diragukan lagi telah berkembang pesat dan telah sepenuhnya terintegrasi dengan dunia semesta ini. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan dunia dari dunia ini, Subtri juga mulai memberi umpan balik ke dunia ini. Selama bertahun-tahun, Yang Kai telah mencoba untuk terhubung dengan pohon dunia sesekali, tetapi dia tidak pernah membuat kemajuan apapun, membuatnya berpikir bahwa pikirannya sebelumnya salah. Pada saat ini, dia akhirnya melakukan kontak dengan pohon dunia di batas reruntuhan besar. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Di batas reruntuhan besar, pohon tua itu juga secara kasar memahami apa yang telah terjadi. Sebenarnya, Subtri ini adalah tiruannya. Sebelumnya, ia tidak memahami situasinya karena Subtri belum sepenuhnya menyatu dengan dunia semesta. Sekarang, meskipun mereka dipisahkan oleh kehampaan yang tak berujung, pohon tua itu samar-samar bisa merasakan situasinya dengan bantuan Subtri ini. Mau tak mau ia mendecahkan lidahnya karena heran, karena bahkan ia tidak menyadari hal seperti itu. Hubungan di antara mereka belum terlalu jelas, tetapi pohon tua itu dengan jelas memahami niat Yang Kai. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia merasakan pemanggilan Yang Kai, dia harus memasuki batas reruntuhan besar. Karena itu, pohon tua itu bahkan tidak memikirkannya dan segera mendesak kekuatannya, menyebabkan pohon besar dan megah itu bergetar. Saat berikutnya, wajah pohon tua itu tiba-tiba berubah. Di tengah alam semesta, di bawah Subtri, ketika pohon tua mulai bertindak, sosok Yang Kai tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia telah memasuki ruang yang tak terlukiskan. Dia telah mengalami ini berkali-kali, jadi dia sudah terbiasa dengannya. Namun, Yang Kai segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap kali dia terhubung dengan pohon dunia dan meminjam kekuatannya untuk memasuki batas reruntuhan besar, itu hanya butuh sekejap, tapi kali ini, sepertinya agak lama. Setelah bepergian melalui ruang aneh ini untuk waktu yang lama, Yang Kai masih tidak dapat melarikan diri, dan bahkan hubungannya dengan pohon dunia menjadi lebih kabur. Yang Kai sedikit terkejut, dia dapat menggunakan kekuatan pohon dunia untuk memasuki batas reruntuhan besar karena dia telah menyelamatkan dan menyempurnakan lebih dari 2000 dunia semesta. Dunia semesta ini kemudian ditempatkan pada buah dunia yang sesuai dari pohon tua, sehingga dapat dikatakan bahwa dunia semesta ini dan buah dunia yang sesuai semuanya memiliki tandanya. Dengan bantuan tanda-tanda inilah dia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan pohon tua itu, yang memungkinkan dia meminjam kekuatannya untuk memasuki batas reruntuhan besar. Hanya ketika ada koneksi mereka bisa merasakan satu sama lain. Pada saat ini, hubungan antara mereka berdua hampir terputus. Bagi Yangkai, ini hanyalah berita buruk. Jika koneksi benar-benar terputus, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ada kemungkinan besar dia akan tersesat ke batas reruntuhan besar. Pada saat itu, belum lagi menemukan jalan kembali, bahkan melarikan diri pun akan sulit. Untungnya, sensasi samar yang akan segera berakhir dengan cepat dibangun kembali. Jelas, pohon tua juga memperhatikan ini dan menggunakan kekuatan penuhnya. Yangkai tidak berani menunda, segera mengaktifkan kemampuan luar angkasa dan dengan cepat bergegas ke depan. Namun, itu masih tidak berguna. Jalan di depan masih panjang, dan tidak ada ujung yang terlihat. Meskipun pohon tua itu melakukan yang terbaik, hubungan di antara mereka dengan cepat melemah. Yangkai panik, menyadari bahwa dia terlalu jauh dari pohon tua kali ini. Bahkan dengan kekuatan pohon tua itu, mustahil baginya untuk dengan mudah menariknya ke batas reruntuhan besar. Setelah koneksi mereka benar-benar terputus, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa menemukan jalan kembali. Pada saat kritis seperti itu, Yangkai dengan cepat membenamkan dirinya dalam pikirannya dan bergegas maju sambil memikirkan tindakan balasan. Setelah bertahun-tahun bertualang di dunia, dia telah menghadapi banyak situasi berbahaya yang sulit untuk ditolak, yang juga telah mengembangkan temperamennya yang tenang. Pada saat tertentu, Yangkai tiba-tiba punya ide. Dia dengan cepat membuka pintu alam semesta kecilnya dan sebuah pohon yang mengjulang tinggi muncul di dalamnya. Itu adalah subtri pohon dunia miliknya. Alasan dia bisa menghubungi pohon tua di dunia semesta adalah karena dia meminjam kekuatan subtri. Karena subtri yang dia tanam memiliki efek seperti itu, maka subtrinya juga harus memilikinya. Benar saja, ketika Yangkai melakukan ini, hubungan samar antara dia dan pohon tua itu langsung menjadi kuat, dan pada saat berikutnya, Yangkai merasakan kekuatan semesta kecilnya bocor tak terkendali, seperti bendungan yang meledak, mengalir ke bawah. Di batas reruntuhan besar, wajah tua pohon tua itu dipenuhi dengan ekspresi kesulitan, jelas mencapai batasnya. Pohon dunia yang besar juga bergetar tanpa henti, sampai pada saat tertentu, sebuah riak muncul di buah dunia yang baru terbentuk dan sesosok muncul darinya dan jatuh di depan pohon tua itu. Batang yang bergoyang perlahan-lahan menjadi tenang, dan di pohon itu, wajah tua pohon tua itu menjadi lebih tua. Melihat sosok familiar yang tiba-tiba muncul di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas lega. Itu telah mencoba yang terbaik. Yangkai juga terengah-engah, setengah berlutut di tanah, wajahnya sedikit pucat, ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Jika dia tidak tiba-tiba ingat untuk menggunakan subtrinya sendiri pada saat terakhir, dia benar-benar tidak akan bisa kembali ke Great Ruins Boundary. Meskipun dia telah kembali, kekuatan alam semesta kecil telah banyak dikonsumsi. Sekarang dia adalah Orde ke-9, fondasi alam semesta kecil sangat kokoh, tetapi dia telah menggunakan hampir setengah dari kekuatannya. Jika bukan karena subtri menekan alam semesta kecilnya, dunia Voip pasti akan kacau balau. Setelah sedikit tenang, Yangkai berdiri dan menatap pohon dunia yang sudah dikenalnya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya kembali. Kamu mau pergi kemana? Pohon tua itu tiba-tiba bertanya. Itu telah menerima Yangkai sebelumnya, jadi meskipun telah menggunakan sebagian kekuatannya, itu masih dalam batas yang dapat diterima. Namun kali ini, ia mengalami kerugian besar dan hampir gagal. Pohon tua itu sangat ingin tahu kemana Yangkai pergi, dan dari apa yang bisa dirasakannya, subtri-nya sendiri telah ditinggalkan di tempat yang sangat jauh. Yangkai duduk di depan pohon tua dan menghela nafas panjang. Ceritanya panjang. Dia menjelaskan secara singkat apa yang terjadi padanya dan bahwa tungku alam semesta telah membuka dunia di primal chaos dan bahwa Yangkai telah kembali dari ujung dunia. Bahkan pohon tua, yang lahir dari dunia, tercengang. Itu tahu tentang tungku semesta, tetapi itu benar-benar tidak tahu bahwa dunia ini telah diciptakan oleh tungku semesta di primal chaos. Jika itu masalahnya, maka kelahirannya bisa dikatakan berasal dari tungku semesta. Itu adalah tungku semesta yang telah melahirkan dunia semesta ini dan akhirnya menciptakan pohon dunia ini. Setelah mengatakan ini, Yangkai tidak bisa menahan diri untuk mengerutuh. Pohon tua, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa subtri Anda memiliki fungsi yang begitu ajaib? Jika dia tahu lebih awal, dia mungkin bisa bergegas kembali lebih awal. Namun, setelah dipikir-pikir, bahkan jika dia tahu tentang ini sebelumnya, itu akan sia-sia. Kembali kali ini adalah batasnya. Jika dia menanam subtri lebih jauh di dunia semesta, bahkan jika dia memiliki koneksi dengan pohon tua, dia mungkin tidak dapat meminjam kekuatannya untuk kembali ke batas reruntuhan besar. Pohon tua terdiam sesaat sebelum menjawab, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Yangkai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, tetapi memikirkannya, setelah bertahun-tahun, pohon tua itu mungkin memberinya beberapa subpohon, tetapi subpohon mana yang belum disempurnakan oleh para kultifator. Sebelum Yangkai, tidak pernah ada seorang kultifator yang bersedia menanam subtri di alam semesta. Meskipun Star Boondari dan dunia monster segudang memiliki subpohon yang telah Yangkai tanam, kedua dunia semesta ini memiliki buah dunia yang sesuai di pohon dunia, jadi mereka secara alami tidak dapat menampilkan efek menakjubkan dari subpohon itu sendiri. Kali ini, Yangkai tiba-tiba punya ide dan menanam subtri jauh, memungkinkan alam semesta dan pohon dunia menjadi tidak terpisahkan. Dapat dikatakan bahwa dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada yang pernah melakukan hal yang sama seperti Yangkai, jadi bagaimana pohon tua itu tahu tentang ini? Ketika dahan itu tiba-tiba berbunga, bahkan pohon tua itu pun tercengang. Pohon dunia telah ada sejak lama dan memang berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi itu tidak berarti itu maha tau. Paling tidak, itu tidak pernah tau itu dibuat oleh tungku semesta. Dunia dan bahkan pohon dunia sendiri hanya berpikir bahwa tungku semesta adalah sebuah kesempatan, tetapi sejak zaman kuno, hanya Yangkai yang menemukan misteri sebenarnya. Pohon tua, alam semesta kecilku juga memiliki subpohon. Bukankah ini berarti bahwa di masa depan, selama saya membutuhkannya, dimanapun saya berada, Anda dapat membawa saya ke tempat ini? Yangkai bertanya, dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi setelah kejadian hari ini, dia menyadari hal ini. 5824, jika itu masalahnya, akan jauh lebih nyaman baginya untuk bergerak di masa depan. Bahkan jika dia menghadapi situasi yang sama seperti sebelumnya, dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bepergian. Jika perlu, dia bisa membuka alam semesta kecilnya dan meminjam koneksi antara subtri dan tubuh utama pohon dunia untuk kembali. Meskipun dia berkata begitu, Yangkai masih merasa ada yang tidak beres. Hal-hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Pohon tua itu tidak langsung menjawab pertanyaan ini, malah bertanya, Coba pikirkan, apa akar penyebab mengapa saya bisa membawa Anda ke batas reruntuhan besar dan berbagai alam semesta di depan Anda? Penyebab utama, Yangkai tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Memikirkannya dengan hati-hati, dia dapat menggunakan kekuatan pohon dunia untuk memasuki batas reruntuhan besar karena dia telah menyempurnakan lebih dari 2000 dunia semesta, yang masing-masing memiliki buah dunia yang tercetak di tubuh pohon tua itu. Karena itu, ada hubungan yang tak terpisahkan antara dia dan pohon tua itu. Oleh karena itu, dimanapun dia berada, dia membutuhkan dunia semesta yang belum mati sebagai media untuk memasuki batas reruntuhan besar. Karena alasan inilah dia dengan sengaja memurnikan dunia semesta dari 3000 dunia dan membawanya ke pembatasan besar awal surgawi sehingga dia bisa pergi ke sana kapan saja untuk menyelidiki. Setiap kali dia meninggalkan batas reruntuhan besar, dia perlu menggunakan buah dunia sebagai media. Misalnya, jika dia ingin pergi ke Starboundary, dia perlu menemukan buah dunia yang sesuai dengan Starboundary. Jika dia ingin pergi ke pembatasan besar awal surgawi, dia perlu menemukan buah dunia yang sesuai dengan dunia semesta yang telah dia tinggalkan. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Akar penyebabnya adalah buah dunia. Di atas pohon, pohon tua mengangguk. Itu juga bisa dikatakan sebagai dunia semesta yang hidup. Jadi ideku tidak akan berhasil. Alam semesta kecilnya tidak memiliki buah dunia yang sesuai. Ketika dia kembali, dia hanya menggunakan subpohonnya sendiri untuk memperkuat hubungannya dengan pohon tua. Bagaimanapun, setiap subtri adalah tiruan dari pohon tua, jadi ada hubungan yang tidak terpisahkan antara keduanya. Menyadari hal ini, Yang Kai sedikit kecewa. Aku mungkin tidak bisa membawamu ke batas reruntuhan besar di masa depan. Tiba-tiba pohon tua berkata, Yang Kai terkejut dan dengan cepat menyadari masalahnya. Apakah konsumsi kali ini terlalu besar? Dia baru saja menemukan bahwa kondisi pohon tua itu lebih buruk daripada terakhir kali dia melihatnya. Daun di mahkota besarnya agak kuning dan menunjukkan tanda-tanda layu. Pohon tua itu mengangguk. Itu terlalu jauh. Meskipun saya memiliki subtri untuk membuat koneksi, kekuatan saya belum mencapai kisaran itu. Saya khawatir saya akan segera tertidur lelap. Ada yang bisa saya bantu? Yang Kai bertanya. Karena pohon tua itu tertidur lelap, dia pasti akan kehilangan kemampuannya untuk menteleportasinya. Paling tidak, dia tidak akan bisa pergi ke pembatasan besar awal surgawi. Pohon tua itu merenung sejenak sebelum mengguncang pohon itu. Kamu mungkin tidak akan bisa banyak membantu, kecuali ada lebih banyak dunia semesta untuk menjalin kontak denganku. Namun, ini juga tidak realistis. Dunia semesta yang tersisa dari 3.000 dunia semuanya telah terkorosi dan terbunuh oleh kekuatan tinta, jadi bagaimana mungkin ada lebih banyak dunia semesta? Dalam perjalanan kembali, Yang Kai telah melihat banyak dunia semesta baru, tetapi kekuatan pohon tua tidak dapat menempuh jarak yang begitu jauh. Menggunakan subtris itu mungkin, tapi bagaimana bisa pohon tua memiliki begitu banyak? Di masa lalu, ketika 3 sub pohon dipisahkan, pohon tua telah kehilangan banyak vitalitas. Dapat dikatakan bahwa kali ini, sangat mungkin dia tidak akan pernah bangun lagi. Hanya setelah ras manusia benar-benar mengalahkan plan tinta hitam dan 3.000 dunia telah mengalami istirahat dan pemulihan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali vitalitasnya. Yang Kai terdiam. Sejak dia menjalin hubungan dengan pohon tua itu, dia telah menerima bantuan pohon tua itu dan itu sangat membantunya, tetapi sekarang dia tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada pohon tua itu, membuatnya merasa agak tidak berdaya. Mau kemana sekarang? Pohon tua itu bertanya. Sebelum aku tertidur, aku bisa memberimu satu tumpangan terakhir. Starbone dari Yang Kai perlahan berdiri, memandangi wajah tua pohon tua di pohon itu, dan menangkupkan tinjunya. Pohon tua, tolong istirahatlah dengan baik, serahkan masalah klan tinta hitam kepadaku. Ketika kamu bangun, sudah waktunya untuk kesengsaraan tinta hitam diselesaikan. Old Triterkekeh, aku akan menunggu hari itu. Ia berharap hari itu akan datang. Yang Kai menganggup dan bergegas menuju buah dunia yang sesuai dengan Starbone dari. Pohon tua itu mengerahkan kekuatannya pada saat yang sama dan dalam sekejap mata, dunia semesta muncul dalam visi Yang Kai. Di batas reruntuhan besar, pohon tua menggunakan kekuatan terakhirnya dan penampilannya perlahan menghilang. Sesaat sebelum kesadarannya menjadi hening, tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Kali ini, Yang Kai tampaknya telah mencapai Orde ke-9. Dia terlalu lemah untuk menyadarinya sebelumnya. Di wilayah udara Starbone dari, Yang Kai tiba. Seperti biasa, saat dia muncul, Divine Sense yang kuat terbentang dari bagian tertentu dari Starbone dari. Ini adalah Divine Sense dari para Master yang telah menjaga Starbone dari. Master biasa secara alami tidak akan memiliki indera yang begitu tajam, bahkan Ordo ke-8, tetapi Great Emperor yang lahir dari Starbone dari bisa. Great Emperor ini terkait erat dengan Starbone dari dan telah diakui oleh Great Dao dunia di sini. Selama mereka mau, situasi mencurigakan apapun tidak akan luput dari indera mereka. Dengan sentuhan Divine Sense-nya, pihak lain dengan jelas memperhatikan identitas Yang Kai dan dengan cepat menariknya. Pada saat berikutnya, sesosok terbang dari suatu tempat di Starbone dari dan diam-diam tiba di depan Yang Kai. Melihat orang ini, Yang Kai tersenyum. Darah besi senior, lama tidak bertemu. Pendatang baru itu tidak lain adalah Great Emperor Darah Besi, Zan Wuhen. Dia menatap Yang Kai dengan heran sebelum mengangguk dengan lembut. Kamu kembali. Ketika tungku semesta ditutup, Yang Kai menghilang tanpa jejak. Klan Tinta Hitam tidak hanya berspekulasi bahwa Yang Kai terperangkap di dalam tungku semesta, tetapi Eselon atas ras manusia juga memiliki tebakan ini. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Yang Kai terjebak di dalam tungku semesta, pada titik ini, mereka tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya, jadi mereka hanya bisa membiarkannya. Di sisi lain, ada beberapa orang yang sangat percaya bahwa bahkan jika Yang Kai terjebak di dalam tungku semesta, dia tidak akan terjebak terlalu lama. Suatu hari, dia akan melarikan diri dan kembali, tidak perlu menunggu waktu berikutnya tungku semesta dibuka. Karena itu, ketika Zan Wuhin melihat Yang Kai, dia tidak terlalu terkejut. Yang Kai praktis tumbuh di bawah pengawasannya. Ini adalah pria yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa, jadi apa bedanya jika dia melarikan diri dari tungku semesta? Anda terluka? Yang Kai sedikit mengernyit. Zan Wuhin jelas terluka dan lukanya tidak ringan. Pada saat ini, wajahnya pucat dan auranya tidak stabil. Dengan kultivasi Open Heaven Orde Kedelapannya saat ini, untuk menerima cedera serius seperti itu, jelas betapa intensnya pertempuran itu. Yang Kai tidak terkejut bahwa Zan Wuhin mampu menerobos ke Orde Kedelapan. Berbagai Great Emperor dari Starboundari semuanya telah mampu menerobos ke Orde Kenam secara langsung di masa lalu, dan kultivasi mereka di Starboundari telah memberi mereka keuntungan yang unik. Bertahun-tahun yang lalu, Great Emperor ini semuanya telah menembus Orde Kedelapan. Pada saat ini, Zan Wuhin telah mencapai puncak Orde Kedelapan, tetapi karena keterbatasan bawaan dari metode Open Heaven, sulit baginya untuk menerobos ke Orde Kesembilan. Ketika tungku alam semesta dibuka, Zan Wuhin tidak masuk, dia juga tidak melihat siapapun dari Starboundari di dalamnya. Zan Wuhin dengan acuh tak acuh menjawab, kami bertarung di luar, jadi apa yang aneh dari cederah? Jika bukan karena luka seriusnya, dia tidak akan kembali ke Starboundari untuk memulihkan diri. Baginya, pertempuran adalah inti dari kehidupan. Setelah hening sejenak, Zan Wuhin berkata, bulu es dan wahyu surga sudah mati. Ekspresi yang kai sedikit berubah saat dia menurunkan matanya. Dalam perang, tidak pernah ada kasus di mana tidak ada korban. Dalam perang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan klan tinta hitam, kapan tidak ada satu kematian pun. Apakah itu medan perang tinta atau medan perang Great Domain? Kehancuran hidup seseorang telah lama menjadi kejadian biasa. Bahkan Down Squad yang dia pimpin bertahun-tahun yang lalu, beberapa anggota telah meninggal di bawah pengawasannya. Bulu es dan wahyu surga adalah Great Emperor Starboundari dan telah lama menembus ke Open Heaven Orde Kedelapan, tetapi dalam bencana yang melanda dunia ini, jadi bagaimana jika mereka Orde Kedelapan? Menghadapi para penguasa klan tinta hitam, terkadang sulit untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Sejujurnya, Yangkai tidak terlalu akrab dengan dua Great Emperor ini, tetapi karena mereka berasal dari Starboundari yang sama, dia merasakan keakraban yang lebih besar dengan mereka dibandingkan dengan mereka yang berasal dari Cave Heaven dan Paradise. Namun, ketika dia mendengar bahwa kedua Great Emperor ini telah mati dalam pertempuran, hatinya tenggelam. Apakah pertempurannya sangat intens? Yangkai bertanya dengan cemberut. Zhang Wuhan sedikit menganggu, kamu harus pergi ke divisi kantor pusat untuk menanyakan secara spesifik. Mereka mengendalikan situasi secara keseluruhan, jadi mereka tahu lebih banyak tentang situasinya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Kematian mereka bukanlah kerugian, mereka tidak kehilangan wajah Starboundari, dan bahkan jika mereka mati, mereka masih bisa memberi ruang bagi penerus. Beberapa Great Emperor baru telah lahir, semuanya langsung maju ke Orde Ketujuh dengan peluang mencapai Orde Kesembilan. Setiap dunia semesta memiliki hambatannya sendiri, dan tergantung pada ukuran dunia semesta, itu bisa melahirkan ukuran Great Emperor yang berbeda. Pada tahun-tahun awal Starboundari, batasnya adalah 10 Great Emperor, tetapi dengan umpan balik subpohon yang konstan, kuantitas alam semesta telah meningkat. Sekarang, itu bisa melahirkan sekitar 12 Great Emperor, dan jika Great Emperor generasi yang lebih tua tidak mati, akan sulit bagi orang baru untuk naik. Dengan jatuhnya Ice Feather dan Heaven's Revelation, posisi dua Great Emperor telah dikosongkan dari Starboundari. Sekarang Starboundari memiliki banyak talenta, mudah bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan dari Starboundaris Great Dao dan menjadi Great Emperors, memungkinkan mereka untuk berkultivasi di Starboundari dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak banyak waktu bagi mereka untuk tumbuh. Dari Orde Ketujuh ke Orde Kesembilan, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan jika seseorang menjadi Great Emperor Starboundari, mereka akan membutuhkan beberapa ribu tahun untuk sepenuhnya matang. Daripada mengandalkan mereka, akan lebih baik mengandalkan jumlah Master Orde Kedelapan saat ini. Generasi pertama dari Bibit Baik yang telah mencapai Orde Ketujuh secara langsung kini telah mencapai Open Heaven Orde Kedelapan. Mungkin tidak akan lama sebelum mereka mencapai Orde Kesembilan. Di pihak Ras Manusia, selama ada generasi baru Master Orde Kesembilan, lebih banyak Master Orde Kesembilan akan lahir di masa depan. Selama ribuan tahun terakhir, kekuatan Ras Manusia telah terakumulasi ke titik tertentu, dan ketika saatnya tiba, banyak Master akan lahir di sisi Ras Manusia. Ini adalah kekuatan masa depan Ras Manusia, dan juga asal dari Cradle Open Heaven Starboundari. Saat dia berbicara, Yangkai menghubungkan kesadarannya ke dunia Void dan memproyeksikannya ke dalam Void Dojo. Segera, pintu alam semesta kecil terbuka dan beberapa sosok muncul darinya. Selama bertahun-tahun, Void Dojo telah mengumpulkan sejumlah besar bibit bagus yang bisa maju ke Open Heaven Stage. 5825 Aliran waktu di alam semesta kecil Yangkai berbeda dari dunia luar, dan laju aliran ini juga akan meningkat seiring pencapaiannya di Grid Dao of Time dan kekuatannya meningkat. Dengan kultivasi Open Heaven Order ke-9 dan penguasaannya atas Grid Dao of Time di tahap ke-8, aliran waktu di tubuh alam semesta kecil menjadi lebih cepat dari sebelumnya, hampir mencapai rasio 10 banding 1. Dengan kata lain, satu hari di dunia luar berarti 10 hari di alam semesta kecil. Terakhir kali Yangkai mengambil talenta dari Void Dojo di luar adalah bertahun-tahun yang lalu. Dengan kata lain, sudah puluhan ribu tahun sejak alam semesta kecil mengeluarkan bakat di luar. Setelah sekian lama, jumlah bibit bagus di Void Dojo tentu saja tidak sedikit. Orang-orang ini telah terakumulasi hingga batas mereka di Void Dojo, dan dalam keadaan normal, tidak akan lama bagi mereka untuk menerobos ke Open Heaven Stage setelah meninggalkan Void World, jadi mereka membutuhkan seorang ahli untuk melindungi mereka. Namun, hal-hal seperti itu selalu diserahkan kepada pengurus utamanya untuk ditangani. Hari ini, Hua King Si tidak datang, jadi sama saja jika itu Zan Wuhan. Setelah semua Master Realm Kaisar berkumpul, Yangkai berkata, Aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Chief Manager Hua tahu bagaimana menangani mereka. Zan Wuhan mengangguk, tidak akan kembali. Yangkai melirik Star Boondari dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bersatu kembali dengan tergesa-gesa hanya akan menambah kesedihannya. Karena dia sudah kembali dan perang semakin mendesak, lebih penting baginya untuk melakukan perjalanan ke kantor pusat. Mengatakan demikian, dia melambaikan tangannya, maju selangkah, dan menghilang kekejauhan. Sebelum sekelompok murid dari Void Dojo dapat mengetahui apa yang terjadi, mereka melihat Guru Dao pergi dan hanya bisa membungku untuk mengantarnya pergi. Pada saat yang sama, di High Heaven Palace, di Pilchamber, di depan Pilfernes yang besar, Xia Ningchang, yang mengenakan kerudung untuk menutupi wajahnya, sedang melakukan serangkaian segel tangan sambil mengendalikan api untuk menyaring Pil. Memperbaiki kumpulan Pil ini tidak sulit, itu adalah semacam Pil penyembuhan yang membutuhkan banyak jumlah di medan perang. Dengan tingkat Grandmaster Agung pemurnian Pil saat ini, menyempurnakannya secara alami mudah. Pada saat tertentu, gerakan Xia Ningchang berhenti sejenak saat dia melihat ke langit. Meskipun ada dinding tebal dan lapisan penghalang, matanya yang berair tampaknya mampu mengabaikan semua penghalang, mencerminkan sosok yang dikenalnya terbang menjauh. Api Tungku Pil berkedip sedikit, Xia Ningchang dengan cepat menenangkan pikirannya, mengendalikan api, dan terus memperbaiki spirit Pil. Senyum muncul di wajah Xia Ningchang saat matanya melengkung menjadi bulan sabit. Pada saat ini, Xia Ningchang dalam suasana hati yang sangat baik, terus-menerus mengganti segel tangannya saat suara Pil yang terbentuk terdengar dari Tungku Pil. Saat itu, Mi Jinglun datang ke High Heaven Palace untuk berbicara dengannya tentang hilangnya Yangkai. Meskipun Xia Ningchang bertindak seolah-olah dia tidak khawatir tentang keselamatan Yangkai, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Dia hanya memiliki cukup kepercayaan pada pria itu. Dia percaya bahwa apapun kesulitan dan bahaya yang dia hadapi, dimanapun dia berada, pria itu pasti akan kembali karena ini adalah rumahnya dan masih ada orang yang menunggunya di sini. Sekarang dia akhirnya kembali, Xia Ningchang akhirnya bisa menghilangkan kekhawatirannya. Di luar Starboundari, Hua Qingxi memimpin sekelompok Master Open Heaven Stage untuk bergegas, tetapi setelah menerima pesan Zhang Wuhan, dia melihat banyak Master Emperor Realm berkumpul di sekitar Zhang Wuhan dan tertegung sejenak sebelum dengan cepat pulih dan bertanya dengan gembira. Tuan Istana telah kembali. Dengan begitu banyak Master Emperor Realm yang akan menerobos ke Open Heaven Stage berkumpul bersama, ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan adegan seperti itu, jadi dia jelas tahu dari mana Master Emperor Realm ini berasal. Zhang Wuhan menganggup dan menunjuk ke Kaisar Realm Master. Aku akan menyerahkan ini padamu. Selesai berbicara, dia kembali ke Starboundari. Luka-lukanya cukup serius dan dia masih perlu melanjutkan penyembuhan. Jika dia tidak merasakan kembalinya Yang Kai kali ini, dia tidak akan keluar dengan tergesa-gesa. Hua King si awalnya ingin bertanya lebih banyak tentang Yang Kai, tetapi siapa yang tahu bahwa Zhang Wuhan akan pergi begitu cepat, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Namun, kembalinya Palace Master adalah hal yang baik. Selama beberapa tahun terakhir, berita tentang Master Istana mereka yang terperangkap di Tungku Alam Semesta telah menyebar dan banyak orang mengkhawatirkannya. Sekarang setelah Tuan Istana kembali, orang-orang ini seharusnya bisa bersantai. Ini, senior, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebuah suara lemah tiba-tiba datang dari samping. Hua King si menoleh dan melihat seorang murid dari Void Dojo mengenakan ekspresi yang sulit, auranya berfluktuasi dengan keras, jelas di ambang menerobos. Mereka telah berkultivasi di Void Dojo selama bertahun-tahun dan telah lama mencapai batas kultivasi mereka, memadatkan segel dao dan memurnikan sumber daya. Hanya karena penindasan Yang Kai, mereka tidak dapat menerobos. Sekarang dia telah meninggalkan alam semesta kecil, penindasan telah menghilang dan dia akan menerobos. Tidak hanya pembicara, tetapi banyak orang lain juga menunjukkan tanda-tanda menerobos. Hua King si sama sekali tidak terkejut dengan ini. Dia telah menangani masalah semacam ini berkali-kali sebelumnya, jadi dia secara alami akrab dengannya. Dia segera memerintahkan murid-murid ini untuk menyebar dan menemukan posisi yang cocok, dan juga memerintahkan kultifator Open Heaven Stage yang dia bawa untuk menjaga murid-murid ini. Selain itu, dia secara pribadi mendistribusikan pil segel positif Yuan Surgawi kepada berbagai murid Void Dojo. Dengan pil ini, tingkat keberhasilan para murid yang menerobos ke Open Heaven akan meningkat lebih dari 30%. Harus diketahui bahwa mereka yang dipilih dari Void Dojo semuanya sangat berbakat, setidaknya mampu langsung menerobos ke tahap Open Heaven Orde ke-5. Ada banyak yang bisa langsung menerobos ke Orde ke-6, dan bahkan ada beberapa yang bisa langsung menerobos ke Orde ke-7. Tanpa pil segel positif Yuan Surgawi, ada kemungkinan besar seseorang akan gagal menerobos, tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada murid yang keluar dari Void Dojo yang gagal menerobos karena efek dari segel positif Yuan Surgawi. Semuanya di sini berjalan lancar. Yang kai telah tiba di gerbang domain wilayah High Heaven. Keamanan di sini sangat ketat, dan ada beberapa master tahap Open Heaven Orde ke-8 yang secara pribadi menjaga tempat ini. Bahkan ada kapal perang mengusir tinta hitam yang memiliki sejumlah besar cahaya pemurnian yang disegel di dalamnya. Wilayah High Heaven, Grid Domain yang baru. Kedua Grid Domain ini sekarang dapat dianggap sebagai pendukung paling penting dari ras manusia, serta dasar dari ras manusia. Pentingnya mereka setara dengan Nori Theron Pasklan Tinta Hitam. Sebagai gerbang domain yang mengarah ke fondasi mereka, tentu saja itu adalah tempat paling penting untuk dijaga oleh ras manusia. Expelling Black Ink Battleship yang ditempatkan di sini dapat mencegah murid tinta hitam menyelinap masuk. Semua prajurit yang kembali dari garis depan, terlepas dari kultivasi mereka, harus melakukan perjalanan ke kapal perang mengusir tinta hitam. Yang kai berjalan mendekat dan tidak menyembunyikan keberadaannya, jadi para master tahap Open Heaven Order ke-8 yang menjaga tempat ini secara alami memperhatikan auranya dan semuanya terkejut. Hanya ada beberapa master tahap Open Heaven Order ke-9 di ras manusia, dan mereka semua mengenal mereka masing-masing dengan sangat baik. Selain itu, master order ke-9 ini telah memimpin pasukan di luar selama bertahun-tahun, jadi kemunculan tiba-tiba dari master tahap Open Heaven Order ke-9 dari belakang secara alami membingungkan. Kelompok master order ke-8 dengan cepat berkumpul dan menunggu. Tidak sampai sosok yang kai muncul di depan mereka, salah satu master order ke-8 tiba-tiba menyadari. Ini dia. Mengatakan demikian, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya saat dia melangkah maju. Ketika dia sudah dekat, dia menangkupkan tinjunya. Junior. Tiba-tiba, dia tidak tahu bagaimana memanggilnya. Dia jauh lebih tua dari yang kai dan bisa dianggap sebagai veteran order ke-8. Dia telah bertemu yang kai beberapa kali sebelumnya dan selalu memanggilnya saudara muda. Tapi sekarang yang kai telah menerobos ke order ke-9, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk memanggilnya saudara muda. Di sisi lain, senioritasnya jauh lebih tinggi daripada yang kai, jadi tidak pantas baginya untuk memanggilnya tuan. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, order ke-8 ini memanggil komandan resimen yang dalam nama, yang kai masih menjadi komandan resimen tentara netter misterius. Meskipun Ouyang Lie saat ini bertanggung jawab atas tentara netter misterius, selama kantor pusat tidak mengeluarkan perintah yang jelas, yang kai akan selalu menjadi komandan resimen tentara netter misterius. Yang kai mengenalinya dan membungkuh kakak senior Ki Hai. Bagaimanapun, mereka telah bertemu beberapa kali, jadi yang kai memiliki kesan tentang ordo ke-8 veteran ini. Hati Ki Hai menghangat, yang kai mengambil inisiatif untuk memanggilnya kakak senior jelas untuk menghindari kecanggungan memanggilnya seperti itu. Di masa lalu, tidak ada begitu banyak insiden, dan semua master ordo ke-9 itu telah hidup selama bertahun-tahun. Apakah itu usia atau senioritas mereka? Mereka semua sangat tinggi, jadi gelar leluhur tua ordo ke-9 memang pantas. Namun, situasi saat ini berbeda dari masa depan. Sekarang yang kai telah menembus ordo ke-9, di masa depan, akan ada lebih banyak bintang baru yang akan menerobos ke ordo ke-9. Gelar leluhur tua jelas tidak cocok untuk generasi baru. Pada saat ini, banyak master ordo ke-8 telah berkumpul di sekitar yang kai. Apakah mereka mengenalnya atau tidak, mereka semua sudah menebak identitasnya dan membungkuk hormat. Mata para master ordo ke-8 yang baru dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman saat mereka menatapnya. Di jalan kultifasi mereka, nama yang kai sudah lama bergema seperti guntur di telinga mereka. Banyak orang telah bersumpah untuk menjadi orang seperti itu, tetapi sekarang, berdiri di depan mereka dan dia bahkan telah mencapai ordo ke-9, mereka semua tidak bisa menahan desahan dalam hati mereka. Legenda memang legenda. Yang kai baru saja lewat, jadi dia tidak terlalu akrab dengan para kultifator ordo ke-8 ini, jadi tentu saja tidak ada yang bisa dia diskusikan dengan mereka. Ki hai hanya mengajukan beberapa pertanyaan sebelum membiarkannya lewat. Setelah melewati gerbang domain dan tiba di grid domain tetangga, yang kai langsung menuju benua terapung tempat divisi kantor pusat berada. Segera, benua terapung muncul di depan mereka. Sekilas, ada banyak kultifator berkumpul di benua terapung, semuanya sibuk melakukan sesuatu. Di dalam aula pertemuan, Mi Jing Lun dan banyak penasihatnya sedang menyelidiki informasi yang dikirim kembali dari berbagai medan perang garis depan untuk membahas rencana terkait. Semua penasihat memiliki pemikiran yang berbeda dan seringkali memiliki ketidaksepakatan sendiri atas beberapa detail kecil, tetapi pada akhirnya, Mi Jing Lun harus mengambil keputusan. Seluruh aula pertemuan ramai dengan aktivitas, seperti pasar. Tiba-tiba, Mi Jing Lun berdiri dan melihat keluar. Penasihat yang berdebat tiba-tiba terdiam dan menatapnya dengan kaget. Ini, Mi Jing Lun mengerutkan kening dan mengambil beberapa langkah ke depan, tiba di luar aula utama. Melihat ke atas, dia melihat aliran cahaya dengan cepat mendekat dari langit. Dalam sekejap mata, aliran cahaya menyebar dan mengungkapkan sosok. Melihat orang yang tiba-tiba muncul di depannya, Mi Jing Lun tidak bisa menahan diri untuk berkedip, berpikir bahwa dia melihat sesuatu. Yang Kai tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Kakak senior Mi, banyak penasihat yang mengikuti jejak Mi Jing Lun tertegun sejenak sebelum mereka mulai berteriak. Ini Tuan Yang Kai, Tuan Yang Kembali. Terima kasih telah menonton!